Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi bareng saya Aniesi Slowibo di channel kita yang tercinta ini Pak Mirsa kali ini kita mau ngebetulin ngebetulin sebuah tv sharp aquas juga ini yang udah kesekian kalinya saya dapetan saya dapet servisan tv sharp aquas tapi ini incinya lebih gede Pak Mirsa ini 50 inci lebih nih kayaknya tapi layarnya ini udah rusak udah bergaris-garis gini udah kayak kebakar gitu loh Pak Mirsa dan tipe tv ini adalah LC 32M 407I 71 atau 7I 7I Pak Mirsa tv sharp aquas LC 32M 407I yang katanya rusak rusaknya itu dia gak mau hidup sama sekali saya mau tunjukin ke Pak Mirsa saya langsung ambil stackernya aja terus saya colokin ke arus listrik 220V nah kita mau lihat tv nya hidup atau gak Pak Mirsa ya sudah saya colokin terus tombol power tombol power pun gak keliatan standby itu di pojok sebelah kiri sana disini itu ada tombol ada indikator power on power off standby ya disitu gak hidup sama sekali sekarang coba saya nyalain tombolnya itu ada di bagian belakang sana gak ada pemirsa gak ada tanda-tanda kehidupan langsung aja saya buka ya saya mau lihat power supply nya kira-kira ada problem apa disana dan seperti inilah kondisinya pemirsa berdebu debunya banyak banget dibawah sini maklum karena tv nya memang gak pernah dibuka jadi awet berarti gitu ya jadi gak perlu dibuka-buka nah yang kita jadikan sasaran pertama adalah power supply nya pemirsa power supply nya adalah yang ini kita mau cek dulu komponen-komponennya ada gak yang rusak resistor putus securing putus kapasitor meledak atau elko yang udah kembung dan lain-lain setelah ketahuan nanti bakal saya kabarin lagi ke pemirsa kira-kira rusak ini bagaimana pertama saya harus pastikan dulu arusnya masuk apa gak melalui kabel stacker saya cek kabel stacker nya ternyata masih bagus terus saya cek securing nya ini pemirsa masih bagus juga terus juga saya cek komponen-komponen yang lain saya perhatikan resistor ini yang nampaknya dia putus ternyata tidak terus saya perhatikan elko elko yang kecil-kecil ini gak keliatan dia kembung atau cacat terus saya naik lagi disini ada elko yang besar terus disebelahnya ada securing securing nya saya cek ternyata masih bagus terus saya naik lagi pemirsa terus saya menemukan ada resistor gini resistor ini digunakan untuk menjumper antara jumper 1 dengan jumper yang lain jumper j32 dan j22 ini di jumper menggunakan resistor yang nilainya adalah berapa ya 330 33 ohm itu 33 ohm pemirsa jingga-jingga ya 33 ohm saya gak tahu kenapa kok di jumper seperti itu ini bukan solderan teknisi jadi kelihatan bahwa saya TV ini memang pernah rusak dan diservis jadi pemirsa di power supply ini udah ada tulisannya oke seperti ini itu adalah tanda bahwa power supply yang pernah diservis ini tulisan tangan ini sekarang saya mau cek tegangan output dari dari power supply ke mesin TV di sini aja pemirsa jadi saya mencolokin arus listrik 220 volt ke arus listrik 220 volt dulu bismillah gak ada saya dengar tanda-tanda tegangan tinggi atau tanda-tanda kehidupan sekarang saya mau cek tegangannya pemirsa ada berapa volt ke tegangannya di setiap kaki-kaki yang saya ukur ini sekarang saya cari groundnya di sini aja di body mungkin pemirsa gak bisa melihat alfometer saya karena tempatnya gak memungkinkan itu bisa saya pegang gini tapi gak kelihatan juga yang paling atas adalah OBL ada tulisannya OBL gitu terus yang bawah itu error eh bukan bawah itu off yang nomor 3 maksudnya yang nomor 2 itu off yang nomor 3 itu error yang nomor 4 adalah ground 5 adalah ground 6 12,5 volt 12,5 volt 123456 saya gak lihat di sini ada tegangan 12,5 volt sama sekali pemirsa saya gak melihat tegangan 12,5 volt di sini saya gak melihat tegangan sama sekali berarti ada problem sama power supply ya ada problem jelas cuman gak ada maksudnya lebih spesifiknya gak ada tegangan output power supply ini power supply ini gak bekerja pemirsa saya mau lihat dulu lebih spesifik kira-kira di bagian mana dalam power supply ini yang menghambat sistem TV agar bisa bekerja dengan normal ini adalah tipe tuner untuk TV TV Sharp Aquos punya Retno 25 BT DE 25 BT DE T 0 41 TD 3 T G 0 2 0 D Pemirsa jadi ceritanya saya lepas power supply nya dan saya copot beberapa komponen diantaranya adalah ada MOSFET pemirsa dengan tipe K udah udah deket aja ya tipenya adalah K apa nih K 1 0 A 6 0 B dan satu lagi ada MOSFET dengan tipe K 40 13 nah ini gini posisinya pemirsa kedua MOSFET ini saya cek menggunakan ovometer itu ya gak bisa ya bisa maksudnya tapi ovometer kan gak bisa membaca itu komponen apa jadi harus menggunakan komponen tester saya baca dulu biasa ada iklan lewat pemirsa sekarang saya balik lagi ke komponen tester dan saya ambil MOSFET dengan tipe K 10 A 60 D saya colokin ke komponen tester terus terus saya lihat kira-kira apa kata komponen tester ternyata katanya adalah NEMOS dan dia terbaca ada kaki G ada kaki D ada kaki S berarti ini masih bagus biasanya kalau rusak dia gak akan terbaca pemirsa itu komponen apa sekarang komponen yang saya lepas satu lagi tipenya adalah K 4013 ini MOSFET juga saya colokin terus kita lihat apa hasilnya dia terbaca resistor gak mungkin dong resistor mungkin ada resistansi di dalamnya tapi gak bisa kalau ini disebut resistor gitu kita cek lagi kita balik ya posisi kakinya nah dia terbaca resistor juga pemirsa saya agak ragu-ragu sama MOSFET K 4013 ini tapi gak apa-apa ini disingkirkan sebentar saya mau kasih tau ke pemirsa kenapa saya cek MOSFET yang dua ini sebenarnya cuma feeling aja sih pemirsa gak ada yang terlalu teknis gitu jadi dua MOSFET ini sebetulnya berhubungan sama apa kakinya kan ada disini kakinya ada disini terus kita jadikan patokan itu elko dulu elko gede ya elko gede yang berukuran 400 volt ini biasanya berada pada kumparan primer pada trafo nah trafonya mana trafonya adalah trafo ini nih trafo yang ini pemirsa ini elko ini kaki elko dan ini adalah trafonya trafonya terdiri dari 1 2 3 4 5 6 6 kaki 1 2 3 4 5 6 nah terfonya terfonya terfonya